Intro Halo semuanya, selamat datang di Ngumpul! Belajar Hukum Selalu Full! Bersama aku Anisha, aku Azura, dan aku Belina. Hari ini kita mau ngomongin apa sih guys? Ngomongin kode etik notaris sih kayaknya seru. Mungkin Anisha bisa jelasin dulu nih ke temen-temen yang dengerin podcast kita kode etik notaris itu apa dan untuk apa? Jadi kode etik notaris itu merupakan kaedah moral nih yang ditampilin sama Ikatan Notaris Indonesia dimana itu wajib dipatuhi dan dijalanin oleh seluruh pemangku jabatan notaris yang di Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan jabatannya. Bener banget apa yang dikatakan Anisha. Aku mau nambahin aja, kalau kode etik notaris juga mencakup mengenai larangan, kewajiban, pengecualian, dan sangsi bagi notaris. Mengenai larangan, kewajiban, dan pengecualian, itu diatur dalam ayat 3 kode etik notaris. Sementara mengenai sangsi diatur dalam ayat 4 kode etik notaris. Ngomong-ngomong tentang larangan untuk notaris, kalian tau gak sih kalau sebenarnya notaris itu gak boleh promosi tau? Bener banget. Itu kalau gak salah tercantum sih dalam kode etik notaris. Iya, kalau gak salah tuh diatur dalam pasal 4 ayat 3 kode etik notaris. Oh iya, bener nih diatur di pasal 4 ayat 3 kode etik notaris. Bahwa notaris itu dilarang untuk melakukan publikasi kayak iklan, ucapan selamat, ucapan Bela Sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, dan sponsor. Nah, bener banget tuh Bel. Cuman, kalau misalkan seorang notaris nih, dia mau ngasih tangan bunga gitu buat temen-temennya itu boleh banget. Asalkan tidak ada jabatan notaris di dalamnya, apalagi sampai ada alamat kantornya. Oh, terus kalau iklan gimana tuh? Nah, bener banget tuh Bel. Notaris tuh gak boleh iklan. Soalnya notaris itu pejabat publik yang bertugas untuk membuat fakta autentik bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum. Jadi notaris bertugas untuk memberikan jasa kepada masyarakat. Bukan dia ngemis-ngemis ke masyarakat minta dipakai jasanya. Jadi, ikan-ikan kayak gitu sih gak perlu. Nah, bener banget tuh. Dan aku juga pernah baca nih, katanya larangan itu tuh biar gak ada persaingan usaha yang gak sehat gitu antara para notaris-notaris di Indonesia. Mungkin temen-temen yang dengerin podcast kita jadi bertanya-tanya nih, kalau misalnya notaris gak boleh promosi lewat iklan, terus dapet cuannya gimana dong? Nah, bener banget tuh. Notaris tuh sebenarnya boleh. Cuman dari mulut ke mulut dari kliennya aja. Jadi, misalkan nih notaris lagi menjalankan jabatannya. Nah, pasti kalau misalkan hasilnya memuaskan, kliennya pasti bakalan rekomendasi gak sih ke temen-temennya kayak, ih notaris ini bagus nih. Nah, nanti pasti temen-temen yang lagi ngebutuhin pasti langsung dateng tau ke notaris itu. Berarti notaris harus banyakin sosialisasi ya, biar bisa banyak dapet klien. Nah, iya biar notaris harus baik sosialisasi. Dan juga, sebenernya notaris bisa loh pasang papa nama di depan kantornya. Tapi ada syarat nih, ya menurut kode etik notaris, papa nama itu harus berwarna putih dengan tulisan berwarna hitam yang di print secara jelas. Biar masyarakat gampang bacanya. Berarti harus ditekenin juga nih, kalau notaris itu gak boleh pasang papa nama yang lagi trend sekarang nih, pakai lampu warna-warni. Itu gak boleh. Karena standar papa nama notaris itu udah diatur di kode etik notaris. Dari ukuran papannya, warna dasar papannya, sampai warna hurufnya aja udah diatur. Jadi gak boleh dilanggar ya. Iya Bel, yang kayak gitu tuh mendingan gak usah dilanggar deh. Nah, jadi bisa kita simpulin nih, kalau notaris itu gak boleh melakukan promosi-promosi gitu. Karena notaris itu merupakan profesi yang lugur dan terhormat. Atau namanya itu officium nobile. Dimana prinsip ini itu termasuk dalam profesi notaris. Jadi, notaris itu bukan tujuannya bukan untuk mencari keuntungan gitu lah. Jadi, gak perlu lah ya namanya kayak promosi-promosi gitu. Emang kayak pedagang aja gak sih? Terus, menurut aku juga kayaknya jasa notaris itu dibutuhkan gak sih sama masyarakat? Jadi, pasti dicari gak sih sama masyarakat? Nah, bener banget tuh Nis. Terus, kalau emang ada notaris yang mau ngirim ucapan selamat atau ngirim karangan bunga ke bestinya, ya boleh aja. Soalnya, kan jangan ada unsur jabatan notaris. Apalagi, sampai ngasih tahu alamat kantor notarisnya dimana. Selain itu, walaupun notaris gak boleh promosi, itu gak akan ngehambat karir dari mereka sendiri kok. Karena, pada dasarnya, kalau emang notarisnya profesional dan bisa ngelakuin pekerjaan mereka dengan baik, ujung-ujungnya pasti bakal dipromosiin kok sama masyarakat dengan cara mulut ke mulut. Jangan khawatir soal cuan, karena kalau emang udah rezeki, gak akan kemana-mana kok. Jadi, untuk teman-teman yang mau jadi notaris nih, tenang aja. Cuan bakal datang dengan sendirinya kalau kita ngelakuin profesi kita dengan baik. Nah, bener banget tuh, Nishya sama Bella. Tapi teman-teman tahu gak sih katanya ada notaris yang udah terbukti melakukan pelanggaran koditas notaris dengan cara melakukan promosi di social media. Tapi tenang aja, hal itu bakal dibahas dalam podcast Ngumpul episode 2. Bener banget tuh. Tahu banget tuh aku soal itu. Itu pasti bakal seru banget sih nanti episode 2. Pasti udah panah gak sabar nih, teman-teman nih. Pasti gak sabar banget sih, Nis. Kalau gitu, kita cukupkan dulu kali ya episode 1 Ngumpul kali ini. Sampai jumpa di episode Ngumpul selanjutnya. Tidak. Sampai jumpa.